Kasus tabrak lari oleh sopir mobil rescue Dinsos Takalar, Sulawesi Selatan terhadap pesepeda di Makassar berakhir damai. Korban bernama Ridwan mencabut laporannya atas sopir mobil rescue bernama Suban. Pelaku kemudian memberikan ganti rugi sebesar Rp43 juta dan bersedia menanggung biaya pemulihan korban hingga sembuh. Proses damai digelar di Mahpolis Pelabuhan Makassar turut hadir Kadis Sosial Kabupaten Takalar dan Kasat Lantas Polis Pelabuhan. Digutip dari Kompos TV, pelaku dan korban sepakat berdamai dengan menandatangani surat di atas meterai. Dengan berdamainya korban dan pelaku, kini kasus tabrak lari ini dinyatakan selesai. Kejadian ini sempat viral pekan lalu setelah kamera pemantau yang merekam periswa itu tersebar. Pada Rabu 28 Juli 2021 lalu, sebuah mobil berplat merah bertuliskan Rescue Dinsos menabrak pesepeda dari arah berlawanan di Jalan Nusantara Makassar. Usai menabrak Ritwan, mobil itu tancap gas kabur. Digutip mobil tersebut merupakan milik dina sosial Takalar, Sulawesi Selatan. Digutip dari Kompos TV, kompresi watabrak lari tersebut mendapat perhatian dari Menteri Sosial Tririsma hari ini. Menurut memberikan bantuan uang senilai Rp5 juta kepada Ritwan. Bantuan tersebut diantar kekerjaan Ritwan di Kecamatan Mamanjang, Makassar oleh Kepala Subdirektorat Penanganan Korban Bencana Alam, Muhammad Delmi, pada Minggu 1 Agustus 2021 lalu. Delmi menunturkan, Menteri Sosial Tririsma mendoakan supaya Ritwan segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Sementara wakil Bupati Takalar Ahmad telah meminta maaf atas peristiwa tabrak lari itu. Adapun pengemudi mobil reskiu tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian pada 30 Juli 2021 sore. Tersangka sudah damai secara kekeluargaan dan sudah selesai diproses semua, sudah tanda tangan di atas Menteri. Berarti sudah damai dan tidak ada dendam seperti itu ya? Ya sudah tidak ada. Terus kondisi bagaimana sekarang ini? Alhamdulillah agak baik kan. Terus kondisi bagaimana sekarang ini? Terus kondisi bagaimana sekarang ini? Nantikan berita yang lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!